Intro Ratusan pekerja Jawa Timur yang tergabung ke dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama dengan Relawan Kesehatan Jamkes Watch dan KSPI Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi yang dipusatkan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Aksi kali ini ditujukan karena adanya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara sepihak Aksi ini diikuti sekitar 500 orang masa buruh dari kota Surabaya Gersik, Sidoar, Cobo, Jokerto, Pasurwan, Probolinggo, Jember, dan Tuban Masa aksi mulai berangkat dari daerah masing-masing untuk bertemu di titik kumpul utama di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Royal Plaza sekitar pukul 12 untuk kemudian bergerak bersama ke kantor gubernur Provinsi Jawa Timur Aksi kali ini ditujukan untuk kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan agar dalam melakukan penanganan kasus ketenaga kerjaan tidak menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja beserta aturan turunannya Jadi hari ini buruh Jawa Timur bersama relewan kesehatan jam kesuat KSP Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menuntut kaitannya dengan 622.908 jiwa warga miskin Jawa Timur yang BPJS-nya non-aktif Tadi sudah audensi dihadiri oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur BIMKES Jatim, BISOS Jatim, BAPEDA Jawa Timur, dan juga BPJS Jawa Timur yang pada intinya ada tiga hal yang pertama untuk solusi jangka pendek yang warga Jatim yang dinonaktifkan saat ini butuh kesehatan maka pembiayaannya akan diambil alih oleh pemerintah Jatim solusi jangka pendeknya solusi jangka menengah dari 622.000 orang itu sebagian akan diambil alih pembiayaan IURAN BPJS-nya oleh Kabupaten Kota sebagian akan diambil alih oleh pemerintah pusat solusi jangka panjangnya kita mendorong kita meminta pemerintah Jatim menganggarkan tersendiri dari APBD untuk IURAN BPJS-nya Kesehatan Warga Miskin Jawa Timur karena 622 orang itu tahun 2021 IURAN-nya diambil dari pajak rokok bukan dari APBD kita minta tersendiri dari APBD Jatim itu digunakan untuk pembayaran IURAN BPJS-nya Kesehatan ini yang terus kita kawal Selain isu upah dan ketenaga kerjaan buruh juga menyuarakan isu jaminan sosial kaitannya dengan pemenahan hak atas jaminan kesehatan bagi warga miskin atau tidak mampu Jawa Timur pasalnya di awal tahun 2022 ini sebanyak 600 lebih warga tidak mampu yang ada di Jawa Timur kepesertaannya BPJS Kesehatan dinanaktifkan sepihak oleh PEMPROF Jawa Timur berdasarkan hal tersebut buruh FS PMI Jawa Timur dan Relawan Kesehatan Jam Kesuaserta KSPI Jawa Timur menuntut membuka kanal pengaduan bagi rakyat tidak mampu yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga masyarakat tidak mampu mengetahui apa yang harus dilakukan agar dapat mengakses layanan kesehatan tak hanya itu mereka juga ingin pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib berperan aktif mengkoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten dan pemerintah pusat untuk memastikan warga tidak mampu Jawa Timur dapat mengakses pelayanan kesehatan hingga yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan dibiayai oleh APBD Provinsi APBD Kabupaten Kota ataupun APBN Terima kasih telah menonton!